Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Kita teruskan pelajarannya Kita masuk ke dalam Identitas Trigonometri ya Nah identitas trigonometri ini Yang mesti kalian ketahui adalah Hubungan antara sinis, cosines Maupun tangan dalam bentuk Identitas, Pak Jul contohkan ya Contohnya Kalau yang namanya tangan Itu kan sama dengan sin per cos Seperti ini Kemudian kita juga mengerti juga Mengenai hubungan antara sinis kuadrat Ditambah cosines kuadrat X Ya Ini sama dengan 1 Seperti itu Kemudian ada sinis 2X Itu sama dengan 2 kali Sin X kali cosines X Nah ini identitas-identitas Trigonometri inilah yang nanti Biasanya akan digunakan Di dalam penyelesaian persamaan Di konteks identitas Trigonometri Gitu ya Kita langsung saja kita bahas Yang nomor pertama Yang pertama disitu dikatakan Cosines X Dikalikan dengan tangan X Ditambah dengan 1 per 3 akar 3 Itu sama dengan 0 Diingat ini intervalnya Itu berada di 1,5P Sampai dengan 2P 1,5P Itu jelas 270 ya Berarti intervalnya Antara 270 derajat Sampai dengan 360 derajat Atau Bisa dikatakan Kuadran 4 Kuadran 4 ya Kuadran 4 Itu yang positif Hanyalah cosines Lainnya Negatif semua Itu yang mesti Diingat Langsung kita Selesaikan persamaannya Cosines X Tangan Sebagaimana kita ketahui Tangan itu adalah Sines X Per cosines X Ditambah dengan 1 per 3 akar 3 Sama dengan 0 Seperti ini Lalu kita bisa hilangkan Seperti ini Nah Sines X Sama dengan Min 1 per 3 akar 3 Nah Kita tahu Disini Sines X itu Sama dengan Min 1 per 3 akar 3 Berarti kalau yang namanya Sines itu kan Kita punya persamaan juga Sama dengan Y per R Nah Antara Y dengan R ini Berarti kita tidak Punya nilai X nya Kita cari nilai X Dari hubungan R kuadrat Sama dengan Y kuadrat Ditambah X kuadrat Kan seperti ini Sedemikian hingga Kita bisa Menghitung Untuk nilai X nya Sama dengan akar Y kuadrat Min R kuadrat X sama dengan Akar Y nya Kita sudah punya Akar 3 ya Akar 3 Sebentar Sebentar Akar 3 Dikurangi Berapa nih Oh kebalik Ya ini R Ini mestinya R Ini yang Y Ini R kuadrat Dikurangi Y kuadrat R nya jelas 3 3 kuadrat Dikurangi Akar 3 Dikuadratkan X sama dengan Akar 9 Dikurangi 3 Sama dengan Akar 6 Nah Sedemikian hingga Kita punya Nilai Kosines nya Kosines X Itu sama dengan X per R Ya Diingat Kuadrat Ketiga Itu positif Berarti nanti Nilai kosines nya Juga pasti dia Positif Sedemikian hingga Nilai X nya Akar 6 Per R nya Jelas 3 Nah berarti Jawabannya adalah Akar 3 Per 6 Yaitu yang E Berikutnya Nomor 2 Intervalnya Setengah P Sampai dengan P Berarti intervalnya Adalah Antara 90 Kurang dari X Kurang dari 180 Atau Dikatakan Kuadran Kedua Disitu Sines X Diketahui Sama dengan 1 Per 3 Ya Nah Sines itu Sama dengan Y Per R Maka kita Tidak punya X nya Dihitung sama Seperti yang tadi X sama dengan Akar 3 Kuadrat Kurangi 1 Kuadrat Sama dengan Akar 9 Kurangi 1 Sama dengan Akar 8 Sama dengan 2 akar 2 Seperti ini Yang diminta adalah Nilai tangan X Maka tangan X Tangan adalah Y per X Y nya Kita sudah punya 1 Per 2 Akar 2 Nah Diingat Kuadran nya adalah Kuadran kedua Kuadran kedua Nilai tangan Itu jelas Negatif Lalu kita Rasionalkan Dikalikan dengan Akar 2 Per akar 2 Seperti ini Min Akar 2 Per 2 Kali 2 Sama dengan Min 1 Per 4 Akar 2 Ada ya Jawabannya Yang D Kita lanjut Untuk yang Nomor ketiga Yang ketiga Kita lihat Kuadran nya Adalah berada Di kuadran Antara 0 Sampai dengan Setengah P Itu 90 derajat Dan Cosines X Sama dengan P Berarti 0 Kurang dari X Kurang dari 90 derajat Sama saja Kuadran 1 Kuadran 1 Berarti semuanya Positif Kita Lihat Disitu Cosines X Cosines X Sama dengan P Itu berarti Cosines X Sama dengan P Per 1 Maka Cosines Itu kan Sama saja Cosines Cosines X Itu kan Sama dengan P Per 1 Sama dengan X Per R Nah X nya ada Y R nya ada Kita tinggal Mencari Y nya Kita memakai Hubungan Y Sama dengan Akar R Kuadrat Dikurangi X Kuadrat Y sama dengan Akar R Kuadrat nya Jelas 1 Kuadrat tetap 1 ya Dikurangi P Kuadrat Seperti ini Nah Kita diminta Untuk mencari Nilai apa Kita diminta Untuk mencari Nilai Tangan X Ditambah Sines X Nah Kita Jabarkan saja Untuk Tangan Itu adalah Y Per X Ditambah Sines X Itu adalah Y Per R Sedemikian Hingga Kita bisa Hitung Y nya Jelas ini Akar 1 Min P Kuadrat Dibagi X nya Adalah P Kemudian Ditambah Dengan Y nya Kita punya Lagi Akar Ini ya 1 Min P Kuadrat Dibagi Dengan R R nya Jelas 1 Ya Seperti ini Sedemikian Hingga Kita Kita Bisa Samakan Penyebutnya Ini Ya P Dengan 1 Kan Bisa Dibuat Dalam Bentuk P Seperti Ini Aja Yang Depan Tetap Akar 1 Min P Kuadrat Ditambah Dengan P Akar 1 Min P Kuadrat Nah Masing-masing Ini Ada Unsur Akar 1 Min P Kuadrat Ini Bisa Dikeluarkan Ini Bisa Dikeluarkan Kita Ingat Mengenai Sifat Distributif Penjumlahan Ya Saya Lingkari Ini Atau Akar 1 Min P Kuadrat Saya Keluarkan Akar 1 Min P Kuadrat Keluarkan Berarti Masih Tinggal Ada 1 Ditambah Dengan P Per P Nah Seperti Ini 1 Plus P Per P Dikalikan Akar 1 Min P Kuadrat Jadi Ada Jawabannya Yang D Berikutnya Nomor 4 Nah Nomor 4 Ini Identitas Trigonometri Juga Tangan X Kali Sines X Ditambah Cosines X Apa Dia akan Equivalent Equivalent Itu maksudnya Sama ya Berarti Sama dengan Tangan itu Adalah Sines X Per Cosines X Dikalikan Sines X Ditambah Dengan Mestinya Cosines X Tapi ini Dalam Bentuk Cos X Berarti Saya Buat Kedalam Bentuk Pecahan Saya Buat Dalam Bentuk Cosines X Nah Ini Cosines Kwadrat X Kan Seperti Itu Ya Kenapa Cosines Kwadrat Per Cosines X Karena Kalau Kita Bagi Cosines Kwadrat X Dibagi Dengan Cos X Itu kan Hasilnya Ini Sama Dengan Ini Nah Ini Penyebutnya Sudah sama Cosines Cosines Berarti Tinggal Kita Jumlahkan Sines Kwadrat X Ditambah Cosines Kwadrat X Dibagi Dengan Cosines X Seperti Ini Nah Diingat Ini Adalah Identitas Trigonometri Kita Punya 1 Per Cosines X 1 Per Cosines X Itu Berapa 1 Per Cosines X Itu Sama Dengan Second X Nah Seperti Itu Second X Ada Ya Disitu Berikutnya Nomor Yang Kelima Sines X Per 1 Min Cosines X Kita Lihat Ya Nomor 5 Sines X Per 1 Min Cosines X Nah Bagaimana Teknis Penyelesaianya Teknis Penyelesaianya Kita Tinggal Kalikan Dengan Sekawanya 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 Itu Siapa Sekawanya 1 Plus Cosines X 1 Plus Cosines X Sama Dengan Sinus X Dikalikan Dengan 1 Plus Cosines X Dibagi Dengan 1 Min Cosines Kwadrat X Kan Seperti Ini Nah 1 Min Cosines Kwadrat X Itu Sama Dengan Siapa 1 Kita Takjul tulis Dulu ya Sines X Dikali 1 Plus Cosines X Per Sines Kwadrat X Seperti ini Ini bisa Dicoret Dengan ini Tinggal 1 Plus Cosines X Per Sines X Selesai Oke Oke Gitu ya Saya Saya Rasa Cukup ya Semoga Bermanfaat Dan Bisa Membantu Kalian Dalam Belajar Untuk Mengenai Yang Poin Soal Yang B Nanti Mungkin Bisa Dicari Di Video Berikutnya Gitu Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima